Api dengan cepat melalap dua ruko yang berada di Jalan Amalia, penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan segera menyelamatkan barang-barang berharganya. Petugas damkar mengerahkan 12 unit mobil damkar dan 60 personil untuk melokalisir kobaran api. Proses pemadaman sempat terkendala lantaran jauhnya sumber air di lokasi kebakaran. Pugan sementara kebakaran berasal dari kebocoran gas dari salah satu ruko yang menjual gas LPG. Namun guna memastikan penyebab pasti kebakaran, polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi. Meski tidak ada korban namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan. Warga merekam saat pondok pesantren Lirboyo di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur terbakar. Kebakaran yang mengeluarkan asap pekat ini terjadi di salah satu ruangan. Sejumlah santri harus dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas. Lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala memadamkan api karena medan yang sulit. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Sementara itu, empat rumah warga terbakar di kawasan pada penduduk Jalan Macini Gusung, setapak 6 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan petugas damkar Kota Makassar berusaha memadamkan api yang kian menjalar ke rumah warga. Tapi dengan mudah menjalar dikarenakan kondisi rumah yang bertempetan dan terbuat dari bahan kayu. Akses jalan yang sempit serta warga yang berkerumun sempat membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. Api padam satu jam kemudian. Upaya untuk mencari bukti-bukti asal mulanya api dari mana, sehingga kita bekerja sama dengan identifikasi dari Polis Tampung, untuk melakukan penyelidikan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari salah satu rumah warga penjual bakso. Meski tidak ada korban jiwa ataupun lekar dalam kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kediri, Jawa Timur, Damakasar, Afnan Subagio, Sahrul Adyaksa, AIMIS melaporkan. Turnamen sepak bola antara kampung di Bangkalan Jawa Timur di warna itri cuha. Halo, selamat pagi pemirsa. AIMIS pagi kembali hadir. Pelengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain tiga berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmira Tania. Dan saya, Reza Silegar. Inilah AIMIS pagi selengkapnya. Pemirsa, si demo mahasiswa berujung uricuh terjadi di kantor Bupati Asahan, Sumatera Utara. Petugas Satp OPP yang berusaha menghalau masa mendapat perlawanan hingga benturan tak terhindarkan. Inilah suasana kericuhan antara pendemo dari PMII Asahan dengan petugas Satp OPP saat aksi unjuk rasa di kantor Bupati Asahan. Petugas yang berusaha menghalau mahasiswa mendapat perlawanan hingga benturan antar keduanya tak terhindarkan. Mahasiswa juga melakukan aksi tabur bunga di kantor Bupati sebagai bentuk protes karena Bupati tak menemui pendemo. Mahasiswa lalu membuang kotoran lembu ke dalam kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa untuk mempertanyakan keberangkatan kepala desa seasahan dalam bimbingan teknis keluar provinsi yang dianggap menghamburkan dana desa hingga miliaran rupiah. Kenapalah jauh-jauh ke Jakarta sana dan menghabiskan satu kepala desa itu 17.500.000 dikali 177 desa artinya 3M96 juta. Mahasiswa akan kembali menggelar aksi demo hingga ada pernyataan dari pemerintah Kabupaten Asahan terkait tuntutan mereka. Dari Asahan Sumatera Utara, Ulil Amri Ainus melaporkan. Pemirsa aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan sejumlah peserta aksi saat pembubaran paksa unjuk rasa puluhan mahasiswa Uwin Alauddin di Kota Bekasar, Sosi Selatan. Pembubaran dilakukan lantara masa aksi menutup seluruh badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang sejauh puluhan kilometer. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan sejumlah peserta aksi saat pembubaran paksa unjuk rasa puluhan mahasiswa Uwin Alauddin, Kota Bekasar, Sosi Selatan. Pembubaran paksa dilakukan atas geluhan masyarakat dan pengguna jalan, di mana saat perunjuk rasa mahasiswa menutup badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang hingga puluhan kilometer dari arah Kabupaten Goa menuju Kota Makassar. Polisi menangkap belasan mahasiswa berikut kendaraan roda dua, selanjutnya dibawa ke Polres Tabes Makassar guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Warga yang dari Goa ke Makassar tertutup ini sampai batas kota. Ia lihat sendiri, itu ada pengantin marah-marah gara-gara unjuk rasa di depan Owin, tamunya tidak datang. Saya tertipkan karena sudah mengganggu. Sebelumnya aksi mahasiswa menolak kebijakan rektor berjalan aman. Dalam tuntutannya, mereka mendesak rektor UIN Alauddin mencabut surat edaran tentang ketentuan penyampaian aspirasi yang mewajibkan penyampaian aspirasi harus minta izin pada pimpinan fakultas atau universitas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyal Yusufin, AINews melaporkan. Ya, turnamen sepak bola antar kampung di Bangkalan Jawa Timur diwarnai kericuhan. Para pemain dan ofisial kedua tim saling adu pukul dan tendang. Kericuhan mewarnai sepak bola tarkam antara dua klub amatir, yakni Arepa FC dengan VSMJ di lapangan Pasar Karanganyar, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Para pemain dan ofisial kedua tim terlibat baku pukul dan tendang. Bahkan ratusan penonton pun ikut masuk ke lapangan. Aksi kejar-kejaran juga dilakukan kedua pihak yang berbeda dukungan ini. Terdengar teriakan para mak-mak yang histeris untuk menghentikan aksi anarkis ini, namun tidak ada yang menghiraukan. Sejumlah tokoh masyarakat dan beberapa aparat keamanan pun berusaha melerai kedua kubu. Namun mereka juga menjadi sasaran pukulan massa. Setelah berlangsung cukup lama, kericuhan akhirnya berhasil diredam. Lagapun dihentikan oleh aparat keamanan setempat. Pertandingan itu akhirnya dilanjutkan lagi atau dihentikan total? Itu sementara dihentikan, menunggu ketunjuk dari pembinaan. Akibat kericuhan ini, pelaksanaan turnamen Tarkam dihentikan sementara. Dan menunggu rekomendasi kelanjutan pertandingan dari pihak keamanan. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Sahrawi, AINUS melaporkan. Pemirsa sebuah video kekerasan fisik dilakukan seorang guru kepada murid viral di media sosial. Diketahui aksi tidak terpuji yang dilakukan oknum pendidik tersebut terjadi di SMKN 12 Kota Malang. Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap muridnya beredar luas di media sosial. Seorang guru menghukum muridnya dengan meneguk badan siswa ke belakang sambil jongkok dan memukul lehernya. Video ini mendapat tanggapan beragam dari warganet. Video berdurasi 24 detik ini pun mendapatkan perhatian dari Divisi Humas Polri dan segera diteruskan Kesatuan Kerja Wilayah Tempat Kejadian Perkara. Pihak sekolah pun membenarkan dan menyesalkan peristiwa ini. Kami sudah melaksanakan dua kali mediasi yaitu di hari Kamis, tanggal 1, Agustus dan kemarin. Untuk yang hari Kamis itu kami menghadirkan keluarga dari pihak korban, guru yang bersangkutan dan kami dari manajemen. Dan hasilnya tidak ada tuntutan dari pihak keluarga korban. Karena memang tidak terjadi istilahnya luka fisik sebenarnya. Tidak terjadi luka fisik. Jadi kalaupun Divisi Humas tidak ada. Polresta Malangkota bersama Dinsos langsung mendatangi sekolah untuk memastikan kasus ini dan apakah dibutuhkan bimbingan konseling agar siswa yang bersangkutan tidak trauma. Yang pas video apa? Alhamdulillah sudah damai ya. Dari keluarga juga minta maafkan. Dari burunya juga minta maaf. Dan dari burunya juga ada sanksi ya. Dari dinas nanti kita juga sampaikan ke dinas. Nantinya dari kedua belah pihak sudah sepangkat. Diketahui aksi dilakukan seorang guru agama yang berstatus guru tidak tetap. Setelah mediasi dengan wali murid, guru tersebut merasa bersalah dan mengundurkan diri. Dari Malang, Jawa Timur, Denir Wansyah, Ainyus melaporkan. Seorang pegawai berberi shop atau tukang cukur di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok pebudha. Korban pun harus dilarikan ke rumah sakit. Seorang pegawai tukang pangkas rambut di Jalan Kihaji, Agus Salim, Kota Bekasi, Jawa Barat dikeroyok oleh sekelompok pemuda dengan menggunakan senjata tajam. Dari rekaman CCTV terlihat korban yang sedang duduk-duduk bersama pemilik barbershop tiba-tiba diserang dan dipukul oleh salah satu pelaku. Saat terjadi keributan, salah satu pelaku lainnya langsung mengeluarkan senjata tajam jenis tulurit berukuran besar dan mengancam rekan-rekan korban agar tidak membantu korban. Bahkan, salah satu pelaku mengaku sebagai polisi. Pusat korban tidak berdaya, perapa pelaku yang berjumlah lima orang langsung kabur meninggalkan lokasi. Akibat pengeroyokan ini, korban mengalami luka serius di bagian wajah, kepala, dan telinga. Korban pun langsung dilarikan oleh rekannya ke RSUD Kota Bekasi. Belum diketahui motif pengeroyokan tersebut, namun diduga akibat utang-piutang. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku pengeroyokan. Cuma teriak, saya polisi, saya anggota, cuma teriak seperti itu aja sih. Nah, begitu setelah saya mencoba melindungi teman saya supaya tidak terjadi dikeroyok yang lebih parah, datang lagi dua, tiga orang membawa sajam. Saya sempat dipukul pakai sajam. Kasus ini ditangani petugas Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainius, Palaporkan. Pemirsa Kepala BP2MI, Beni Ramdadi, telah selesai menjalani pemeriksaan di Baris Kimpori. Beni diperiksa terkait sosok T yang disebut sebagai bos judi online di Indonesia. Pemirsa ini merupakan kedua kalinya Beni Ramdadi diperiksa terkait pernyataannya yang menyebut sosok berinisial T sebagai bos judi online. Usai menjalani pemeriksaan, Beni Ramdadi langsung bergegas meninggalkan gedung Baris Kimpori. Beni diperiksa sekitar 8 jam dan dicecar 64 pertanyaan. Saat ditanya soal materi pemeriksaan, Beni meminta awak media untuk bertanya kepada pihak pengidik. Sementara itu pemirsa kuasa hukum Beni, Petrus Celestinus, berharap pernyataan Beni ditanggapi positif oleh Baris Kimpori demi mengungkap siapa bos judi online selanjutnya. Terkait materi, ya diserahkan pada Pinyidik. Pak Jokowi, kita tidak tahu. Pak Jokowi bilang itu tidak tahu. Saya tidak pada posisi untuk mengkomentari video komentar Pejokowi. Terima kasih. 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 Semoga itu bisa diungkap oleh Polri siapa inisial T. Pemirsa sosok T, pengendali judi online di Indonesia masih menjadi misteri. Polisi memeriksa Kepala BP2MI, Beni Ramdhani, yang pertama kali mengungkap inisial tersebut, sementara Wapres Ma'ruf Amin mendesak polisi segera temukan sosok yang dimaksud. Siapa aktor dibalik bisnis judi online di Kamboja? Dan siapa aktor dibalik scamming online? Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan. Inilah pernyataan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, yang pertama kali mengungkap sosok berinisial T, yang disebutnya sebagai pengendali judi online di Indonesia. Buntut pernyataannya tersebut, Beni pun telah diperiksa penyidik Bares Krim Polri untuk mendalami apa yang diketahuinya perihal sosok T. Beni mengaku telah memberikan nama lengkap serta latar belakang T kepada pihak kepolisian. Terkait gaduh sosok pengendali judi online berinisial T, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pun buka suara. Ia mendesak Bares Krim Polri segera mengungkap sosok tersebut, agar publik tak terus menerka-nerka. Segera tidak memang diungkap dalam sidang kabinet, itu kan ada pihak-pihak antara lain yang berinisial T, tentu sidang kabinet tidak menindaklanjuti sampai kepada. Nah sekarang kan sudah diungkap dan sudah dilaporkan ke Bares Krim, sudah dipanggil gitu, silahnya tinggal ya ditindaklanjuti aja oleh Bares Krim. Seperti apa, siapa, T itu siapa, betul apa tidak, nah itu supaya nanti dibikin lebih terang aja. Ya, karena ini sudah terbuka, semuanya sudah tahu, sudah dipublish, sudah dilaporkan kepada Bares Krim, tinggal Bares Krim menindaklanjuti. Kita harapkan nanti tidak lagi akan polemik, tidak lagi akan orang, T itu siapa, T ini, T itu, kan bisa salah-salah itu kan. Jangan-jangan T ini, jangan-jangan T itu, kan banyak nama T, lah itu saya kira itu aja. Sementara itu Menkominfo Budi Arisetyadi mengaku tak tahu menau perihal sosok berinisial T yang diungkap Beni Ramdhani. Dia enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum sepenuhnya kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial, gini loh, kalau tanya inisial, inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Berarti BPP GAMI sudah melaporkan, Pak, ke Satgas dan juga ke Presiden, Pak? Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Siapa itu, Pak, namanya, Pak? Saya, kalau T, saya, masalah T itu kan banyak, ada, masa Mayor Teddy. Bapak di Suwarto, bukan, Pak? Enggaklah, bukanlah. Apa itu, Pak? Tim Liputan AINews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa polisi membongkar makam selebgram asal Medan yang tewas diduga akibat sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Meski belum ada tersangka, polisi telah mengumpulkan bukti termasuk alat yang digunakan untuk sedot lemak. Polisi terus mengusut kasus tewasnya selebgram asal Medan, Ella Nanda Hasibuan, usai sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Depok. Polisi membongkar makam korban untuk keperluan penyidikan. Ekshumasi atau pembongkaran dilaksanakan oleh tim forensik bidang kedokteran dan kesehatan Polda, Sumatera Utara. Sebelumnya, selebgram asal Medan, Ella Nanda Hasibuan, meninggal akibat dugaan malpraktik di klinik kecantikan WSJ Beauty Depok. Dalam kasus ini, polisi meriksa dokter yang menangani Ella Nanda Hasibuan. Dari pemeriksaan awal, polisi menyebut pembuluh darah korban pecah saat proses sedot lemak di bagian lengan kanan dan kiri. Sementara itu, polisi masih mendalami dugaan kelelayan dan dilakukan dokter dan perawat. Sampai saat ini sudah ada dua orang saksi yang kita periksa, interogasi. Maksudnya, sudah dua orang saksi yang kita interogasi dan kita peroleh keterangan bahwa memang ada kejadiannya. Ada kejadiannya. Korban ini meninggal dunia, sudah dibawa kembali ke kampungnya di Sumatera Utara di sana. Tim kuasa hukum mulia kecantikan juga mengklaim telah menjalani tindakan sesuai prosedur. Namun dalam prosesnya, korban sempat kejang dan pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Ya kita ceritakanlah, tiba-tiba supernya itu ngasih tahu, oh iya pak, itu kuelahnya baru sampai hari ini. Hari itu juga, padahal sebelumnya dia ke Amin, dia mengatakan bahwa dia di Jakarta sudah dua hari. Padahal kalau kita setara prosedur, kalau ada yang ingin melakukan sedot lemak, itu ya wajib minimal itu harus ada istirahat satu hari. Hingga saat ini, belum ada tersangka dalam kasus tewasan selebrem asal Medan. Namun polisi telah mengumpulkan bukti termasuk alat yang digunakan sedot lemak di klinik kecantikan Depok, Jawa Barat ini. Tim Liputan AY News melaporkan. Pemirsa keluarga almarhum Afif Maulana korban tewas sidoga akibat dianiaya oknum polisi mengadu ke Komisi 3 DPR RI. Keluarga meminta pori mengotopsi ulang jenazah Afif dan juga menuntut pengusutan kasus, maksud kami secara transparan. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama dengan LBH Padang mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta pori mengatopsi ulang jenazah Afif. Rapat dengar pendapat umum pun digelar dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Keluarga menuntut agar kasus kematian Afif Maulana yang diduga akibat dianiaya oknum polisi segera diusut tuntas lantaran proses hukum selama sebulan terakhir dinilai tidak berjalan. Selain itu, pihak keluarga dan LBH Padang juga meminta dilibatkan saat proses eksumasi. Perjuangan untuk keadilan Afif dan pengungkapan kebenaran ini masih panjang teman-teman. Ini baru langkah step berikutnya yang akan menentukan proses keadilan itu bagi Afif Maulana dan keluarganya. Dan kami akan terlibat aktif dalam proses eksumasi ini. Di dalam forum ini, saya meminta untuk Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia untuk segera mengepayakan eksumasi dan kami dilibatkan prosesnya. Sementara, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kita minta dilakukan eksumasi dan nanti kita kawal bareng-bareng, Bu. Kita kawal bareng-bareng proses eksumasi ini. Nanti kuasa hukum juga hadir dari mewakili pihak keluarga di sana. Teman-teman media juga bisa saksikan juga langsung proses eksumasi ini. Adapun terkait persoalan lain, kami tetap bisa menerima masukan dari kawan-kawan. Lalu akan kami teruskan ke polda seperti pengusutan perkara pokoknya ini. Dugaan peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Afif ini persoalan apa. Kan sedang berlangsung dan belum ditutup. Sebelumnya, Afif Maulana, seorang bocah SMP berusia 13 tahun, diduga tewas akibat dianyai oleh non-polisi di kota Padang, Sumatera Barat. Namun, polisi mengklaim Afif meninggal karena melompat dari jembatan kurancis setinggi 100 meter. Pihak keluarga merasa jangkala karena itu, Afif terdapat luka lebam hingga meminta polisi mengungkap kejangkalan penyebab kematian Afif Maulana. Dari Jakarta, Rian Rahman, INews melaporkan. Kejaksaan Negeri Surabaya, Senin pagi mendatangi pengadilan Negeri Surabaya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi terkait foris bebas Rona Tanul. Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk menyerahkan pernyataan kasasi ke pengadilan Negeri Surabaya. Ahwad Muzaki, jaksa penutut umum dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan dengan serdakwa Rona Tanul, hari ini mendatangi gedung pengadilan Negeri Surabaya. Kedatangannya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi atas foris hakim yang membebaskan Rona Tanul dari seluruh dakwaan jaksa penutut umum. Penyerahan aksa pernyataan kasasi ini sekaligus menegaskan pernyataan jaksa untuk menempuh kasasi. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk mengirimkan memori kasasi ke pengadilan Negeri Surabaya. Kejari Surabaya juga akan melakukan koordinasi dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencekal Rona Tanul berpergian ke luar negeri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, INews melaporkan. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rike Diah Pitaloka, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Rike datang untuk mengawal kasus foris bebas Gregorius Rona Tanul terdakwa pembunuhan dan penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti. Rike bersama timnya yang mengatastamakan sebagai aliansi Justice for Dini Sera datang untuk meminta dukungan berkas-berkas putusan persidangan guna mempelajari kasus pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afrianti. Putusan bebas Rona Tanul dinilai perlu dikawal sebuah pihak hingga proses kasasi selesai dan benar-benar inkrah. Rike menilai vonis bebas Rona Tanul sebagai bentuk perlawanan terhadap hukum. Kita tidak ingin bahwa suatu kasus yang terindikasi kuat adanya suatu kejahatan yang luar biasa kemudian bisa bebas murni begitu dengan mengabaikan fakta persidangan, bukti indikasi diabaikannya fakta dan bukti persidangan dan juga hampir keseluruhan tuntutan jaksa penuntut umum itu tidak dihitung sama sekali. Ini mungkin baru pertama kali tidak pasti. Putusan bebas Gregorius Rona Tanul terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera memantik kemarahan publik. Sementara PN Surabaya menyebut vonis bebas yang dijatuhkan hakim merupakan hal yang biasa. Putusan bebas Gregorius Rona Tanul terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti memantik kemarahan publik. Vonis majelis hakim pengadilan negeri Surabaya tersebut dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Kejanggalan vonis bebas Rona Tanul membuat sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor PN Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Sementara itu tiga hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Rona Tanul mendatangi kantor pengadilan tinggi Jawa Timur. Namun Erintuah Damanik selaku hakim ketua membantah kedatangannya terkait polemik vonis yang dijatuhkannya, melainkan hanya untuk Silaturahmi. Menanggapi vonis yang menuai kritik dan kecaman masyarakat, pengadilan negeri Surabaya menegaskan tidak bisa menilai atau mengomentari vonis yang telah dijatuhkan hakim karena melanggar kode etik. Ini adalah sesuatu yang biasa, maksudnya bukan menyepelekan, artinya kita bereaksi ini karena memang tidak bisa menyampaikan, oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan-tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah mengeaktifkan kecaman. Karena yang melakukan, melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami. Kami sarker yang terbawa, yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi, atau yang melakukan nanti telah-telah adalah badan pengawasan, mahkamah agung, atau komisi Nijia. Pengadilan negeri Surabaya tegaskan tak menyepelekan vonis bebas tersebut, namun pihaknya tak punya wewenang atas vonis yang telah dijatuhkan majelis hakim. Tim Liputan AINews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyandara dan membunuh seorang pilot helikopter asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Connick di Distrik Alaba Kabupaten Timika, Papua Tengah, Senin pagi. Penyandaraan dan pembunuhan terjadi pukul 9.30 waktu Indonesia Tibur. Helikopter milik PT Intan Angkasa Air Service dengan pilot Glenn Malcolm Connick membawa empat penumpang staff medis tempat. Dari empat penumpang, dua di antaranya dewasa, satu bayi, dan satu anak terbang dari bandara Moses Kilangin Timika. Seluruh penumpang dilaporkan selamat. Setelah menyandara dan membunuh pilot, KKB juga membakar helikopter. Tiba di lokasi, di landasan helikopter, mereka kemudian dicegat oleh sekelompok korang, yaitu KKB, menggunakan senjata api, kemudian diturunkan dari helikopter, dikumpulkan di lapangan dekat landasan helikopter, dan disitulah pilot kemudian dieksekusi. Setelah itu, jenazahnya dibawa ke helikopter, dan kemudian dibakar di lokasi. Ya kuasa hukum, sangkat atal, Farah Tabas mengirimkan undangan ke Ayah Eki Ibtul Udiana untuk sumpah pocong. Informasinya usai jendal. Tetaplah di Ayo Sumpah.